Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Mia adalah bintang kecil yang bersinar di tengah kehidupan Yang sangat rumit ini Dia tinggal di sebuah rumah kecil yang dikelilingi kebun sayur milik ayahnya Reno Meskipun baru berusia 6 tahun Mia memiliki ketertarikan dan bakat yang luar biasa dalam memasak Dapur adalah dunia kecilnya Tempat di mana dia merasa bebas dan bahagia Setiap pagi saat Fajar menyingsing dan ayam berkokok Mia akan terbangun lebih awal dari ayah dan adiknya Riko Dengan perlahan dia menyelinap ke dapur Membuka lemari es dan mengambil sayuran segar yang baru dipanen dari kebun Dia suka menata sayuran berwarna-warni itu di meja kayu yang sering digunakan ayahnya untuk memasak Dengan pisau kecil yang baru saja dibelikan ayahnya Mia mulai berlatih Pertama dia akan memotong wortel menjadi irisan bulat Kemudian mengubahnya menjadi bentuk bunga dengan beberapa gerakan sederhana Keterampilannya terus meningkat dan hasil karya sayurannya kerap memikat perhatian Reno Kamu membuatnya dengan penuh cinta nak Puji Reno saat melihat hasil potongan sayuran Mia Mia selalu tersenyum lebar ketika mendapatkan pujian dari ayahnya Reno berusaha mengajarkan putrinya bahwa memasak bukan sekadar kegiatan sehari-hari Tetapi juga bentuk ungkapan kasih sayang Makanan yang kita buat adalah cinta yang kita bagikan Kata Reno dengan senyum hangat Namun kebahagiaan di dapur seringkali terganggu oleh kehadiran berita tentang kesehatan Riko Sejak didiagnosis leukimia suasana di rumah mereka berubah Mia sering melihat ayahnya mengerutkan dahi Dan mata Reno terlihat lelah meski selalu berusaha tersenyum Mia berusaha kuat tetapi saat melihat adiknya yang lemah hatinya terasa nyeri Suatu malam saat bulan bersinar terang di luar Mia terbangun dari tidurnya Dia mendengar suara bisikan ayahnya di ruang tamu Berbicara dengan seorang dokter melalui telepon Suara Reno tampak tegang dan Mia merasa tergerak untuk mendengarkan Biaya pengobatan Riko semakin meningkat Kata Reno dengan suara yang penuh kepedihan Mia menahan nafas khawatir akan apa yang akan terjadi Dia menyadari bahwa ayahnya berjuang sendirian untuk menanggung biaya pengobatan adiknya yang terus bertambah Keesokan harinya Mia mendapati Riko di tempat tidur dengan wajah pucat dan tubuh yang lemah Dengan lembut dia menghampiri dan menyentuh tangan adiknya Kakak ada di sini Riko kita akan bermain setelah kamu sembuh Ucapnya dengan suara lembut Namun Riko hanya tersenyum kecil Seolah mengerti bahwa dia sedang berjuang melawan penyakit yang mengancam hidupnya Setelah menghabiskan waktu di sekolah Mia pulang dengan semangat Dia langsung menuju dapur dan mulai memotong sayuran Saat mengiris bawang air matanya tidak tertahan lagi Kenapa harus seperti ini Tuhan? Pikirnya dia merasa terjebak dalam dunia yang penuh rasa sakit Tetapi tetap berusaha menciptakan keindahan di dapur Reno yang melihat putrinya berusaha keras menghampiri dan memeluk Mia Kita harus tetap kuat Mia Adikmu butuh kita Kita akan mencari cara untuk membantunya Dan kamu juga harus tetap sehat Kata Reno suaranya bergetar Mia mengangguk Dia ingin membantu tetapi bagaimana caranya Dia kemudian bertekad untuk mencari cara untuk mengurangi beban ayahnya Meskipun dia masih sangat kecil Suatu sore setelah menyelesaikan tugas sekolah Mia mendapatkan ide cemerlang Dia tahu bahwa banyak orang di luar sana yang mungkin ingin membantu Tetapi tidak tahu bagaimana caranya Kalau aku bisa menunjukkan bakatku mungkin mereka mau membantu pikirnya Dengan bersemangat dia meminta izin kepada ayahnya untuk merekam video saat dia memotong sayuran Dengan bantuan Reno Mia mulai merekam videonya Dia menjelaskan bagaimana cara memotong sayuran dan membuat bentuk-bentuk menarik Dia menunjukkan kepada penonton betapa menyenangkannya memasak dan bagaimana sayuran bisa menjadi karya seni Ini adalah untuk adikku Riko Aku ingin dia sembuh dan kita bisa memasak bersama lagi Ucapnya di depan kamera Matanya bersinar penuh harapan Setelah merekam video Reno mengunggahnya ke media sosial Tanpa diduga video itu mendapatkan banyak perhatian Dalam waktu singkat video Mia menjadi viral Ribuan orang menyaksikan keahliannya dan mendengarkan cerita tentang perjuangan Riko Komentar dan dukungan mengalir deras Anak ini luar biasa Tulis salah satu netizen Kami akan mendukungmu Mia Kami bersamamu Ucap yang lain Melihat respons yang begitu positif Reno merasakan harapan baru Mia, lihatlah Banyak orang yang peduli Serunya dengan penuh rasa syukur Mia pun mulai merasakan semangat yang baru Dia menyadari bahwa bakatnya bisa membantu bukan hanya dirinya Tetapi juga adiknya Jika mereka bisa membantu kami Kami akan berjuang bersama Pikirnya semangat membara di dalam hati Dari situlah perjalanan mereka dimulai Mia bertekad untuk terus membuat video Dan membagikan kisah keluarganya Berharap bisa mengumpulkan dana untuk pengobatan Riko Dan menjaga semangatnya tetap hidup Dengan setiap potongan sayuran Mia merasa seperti sedang membangun jembatan menuju masa depan yang lebih baik Tidak hanya untuk dirinya dan adiknya Tetapi juga untuk semua orang yang mendukung mereka Sejak video Mia viral Kehidupan keluarga mereka mulai berubah Banyak netizen yang tergerak oleh kisah Mia dan Riko Dan donasi mulai mengalir deras Reno ayah Mia merasa beban yang selama ini dia pikul sedikit berkurang Namun dibalik semua itu tantangan masih menghampiri mereka Setiap hari Mia lebih banyak menghabiskan waktu di dapur Untuk menciptakan berbagai karya seni dari sayuran Dari potongan sayur berbentuk bunga hingga dekorasi piring yang menarik Setiap karya yang dihasilkan bukan hanya untuk keperluan makan Tetapi juga sebagai ungkapan rasa syukurnya Dia mulai mengupload video-video baru Mengajak penontonnya untuk berpartisipasi dalam proses memasak dan mengolah sayuran Suatu hari saat sedang memasak Mia menerima pesan dari salah satu netizen yang telah mendonasi Pesan itu menyemangati Mia untuk tidak menyerah dalam menghadapi tantangan hidup Mia kami semua mendukungmu Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang Tulisnya Pesan itu membuat Mia semakin bersemangat Dia membayangkan wajah Rico yang tersenyum saat melihat hidangan-hidangan yang dia buat Dan semangat itu menjadi bahan bakar baginya untuk terus berkarya Namun di tengah kebahagiaan itu rasa cemas masih menghantui Reno Dia terus memikirkan biaya pengobatan yang terus bertambah Meskipun donasi terus mengalir, pengobatan Rico yang intensif tetap membutuhkan biaya yang besar Suatu malam saat Reno duduk di beranda rumah sambil memikirkan semuanya Mia mendekatinya Papa, kenapa papa terlihat sedih? Tanya Mia dengan mata yang penuh perhatian Reno menghala nafas, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya Tidak ada sayang, papa hanya berpikir tentang bagaimana kita bisa membuat Rico merasa lebih baik Mia meraih tangan ayahnya Kita harus berdoa dan terus berusaha kan papa Kita punya banyak teman yang membantu kita Ucapnya dengan percaya diri Reno tersenyum terharu oleh kepolosan dan keteguhan hati putrinya Iya sayang, kita pasti bisa melalui ini bersama Dengan semangat baru, Reno memutuskan untuk membuka warung makan kecil di desa Dengan keterampilan memasak yang dimilikinya dan bakat Mia dalam menghias makanan Mereka berharap bisa mengumpulkan lebih banyak dana untuk pengobatan Rico Reno menyusun rencana dan mulai menghubungi beberapa teman untuk membantu menyediakan bahan baku Hari pembukaan warung mereka tiba Mia dan Reno bekerja keras menyiapkan semuanya Mereka mengundang tetangga dan teman-teman dekat untuk datang Dapur dipenuhi aroma masakan lezat Sementara Mia menciptakan dekorasi dari sayuran yang menarik untuk menarik perhatian pengunjung Rico yang sedang dalam masa pemulihan duduk di kursi roda di dekat dapur Tersenyum melihat kakaknya bekerja dengan penuh semangat Kak, makanan ini terlihat enak Serunya meskipun suaranya masih lemah Rico, nanti kalau banyak orang datang, kamu bisa membantu saya melayani mereka Jawab Mia ceria, berusaha memberi semangat pada adiknya Warung mereka akhirnya resmi dibuka dengan antusiasme tinggi Penduduk sekitar pun berbondong-bondong datang begitu mendengar kabar tersebut Penasaran dengan hidangan-hidangan yang ditawarkan Reno memasak sambil bercanda dengan para pengunjung Sementara Mia tampil di depan dengan percaya diri menjelaskan setiap hidangan yang dia buat Dia menggambarkan setiap potongan sayur yang penuh cinta dan harapan Meskipun suasana riang, Mia tidak bisa menghilangkan rasa cemasnya sepenuhnya Dia terus memeriksa adiknya memastikan Rico merasa nyaman Terkadang dia melihat Rico tanpa kelelahan Tetapi senyumnya yang cerah membuat Mia merasa tenang Ketika malam tiba dan semua makanan habis terjual Reno dan Mia merasa sangat bahagia Mereka duduk di teras warung menikmati malam yang tenang sambil menghitung penghasilan hari itu Reno merangkul Mia Kita berhasil sayang Ini semua berkat kerja keras yang kita lakukan serta dukungan teman-teman semuanya Dan berkat makanan yang kita masak dengan penuh cinta Celetuk Mia seraya tersenyum lebar Ketika mereka merasakan keberhasilan kecil itu Tidak jauh dari sana Rico berusaha bangkit dari kursi rodanya Dia ingin merasakan suasana kebahagiaan itu lebih dekat Mia dan Reno bergegas membantunya Dan saat Rico berhasil berdiri dengan bantuan Semua orang di sekitar memberi tepuk tangan meriah Aku bisa kak, aku bisa Seru Rio penuh semangat Air mata bahagia mengalir di wajahnya Saat malam beranjak larut Mia teringat akan doa yang selalu mereka panjatkan Momen-momen kecil seperti ini adalah bukti Bahwa cinta dan ketahanan keluarga mereka akan mengatasi segala rintangan Mia tahu bahwa mereka tidak sendiri Banyak orang di luar sana yang mendukung mereka Dengan semangat baru dan harapan yang menggelora Mia bertekad untuk terus berjuang Dia ingin membuktikan bahwa meskipun hidup bisa sangat sulit Kebahagiaan sejati dapat ditemukan dalam cinta dan ketekunan Dan yang terpenting dia berjanji untuk selalu ada untuk Rico Kakak yang melindungi adiknya Serta untuk ayahnya yang selalu menjadi pahlawan dalam hidup mereka Keluarga kecil ini meskipun menghadapi banyak tantangan Kini memiliki kekuatan untuk terus melangkah Bersama-sama dalam kebersamaan dan cinta Singkat waktu, proses pengobatan Rico akhirnya menunjukkan kemajuan Mia dan Reno mulai merasa optimis Hingga suatu malam Rico mengalami demam tinggi Dan harus dibawa ke rumah sakit kembali Reno dan Mia merasa cemas Tetapi mereka saling mendukung satu sama lain Dalam perjalanan menuju rumah sakit Mia berdoa dengan sepenuh hati Dia berjanji kepada dirinya sendiri Bahwa tidak peduli apapun yang terjadi Dia akan terus berjuang untuk Rico dan ayahnya Setelah beberapa hari di rumah sakit Dokter memberi kabar baik Katanya Rico dapat pulang dan melanjutkan perawatannya di rumah Mia dan Rico sangat bahagia dan merayakan kepulangan Rico Dengan memasak hidangan favoritnya Dengan berjalannya waktu, pengobatan Rico semakin membuahkan hasil Rico menjadi lebih kuat dan lebih aktif Bahkan mulai membantu Mia di dapur Mia semakin percaya diri dalam kemahirannya Bahkan mengadakan kelas memasak untuk anak-anak di desa Mengajarkan mereka cara memasak dan mengolah sayuran Mia merasa bahagia bisa berbagi ilmu dan membantu anak-anak lain Seperti Rico yang mungkin mengalami kesulitan Dia ingin menunjukkan bahwa meskipun hidup terkadang penuh tantangan Mereka masih bisa menemukan kebahagiaan dan keindahan Akhirnya berkat dukungan komunitas dan usaha mereka Kesehatan Rico dan Mia membaik Mia tidak hanya menjadi bintang di media sosial Tetapi juga simbol harapan bagi banyak orang Dia mengajarkan bahwa di balik setiap tantangan Selalu ada peluang untuk tumbuh dan bersinar Mia dan Reno terus menciptakan karya seni dari sayuran Dan setiap potongan yang dia buat mengandung cinta dan harapan Setiap kali dia memotong Dia mengingat perjuangan yang telah dilaluinya Dan mengucapkan terima kasih atas semua yang mendukungnya Kini Mia memiliki impian baru Dia berencana untuk membuka restoran kecil di kota Tempat di mana semua orang bisa menikmati makanan penuh cinta Sekaligus belajar tentang memasak Dalam perjalanan hidupnya Mia telah belajar bahwa dengan cinta, ketahanan, dan dukungan Tidak ada yang tidak mungkin Keluarga kecil ini yang dulunya terpuruk dalam kesedihan Kini berdiri tegar dalam kebahagiaan Siap menghadapi setiap tantangan yang ada di depan mereka Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya Jangan lupa like subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!